Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan mencoba menjawab soal latihan yang lalu mengenai rangkaian logika Yang pertama soalnya saya gambarkan lagi disini adalah sebagai berikut Ada gerbang N dengan input yang namanya A dan B Dua input Kemudian outputnya masuk ke salah satu gerbang OR Gerbang OR Satu input gerbang OR lagi itu ada C Jadi ada dua gerbang N N Dan OR Masing-masing dua input Dua input gerbang N A dan B Dua input gerbang OR Output dari gerbang N Diorkan dengan C Berarti kalau disini apa? Outputnya A Dienkan dengan B Kemudian A diienkan dengan B Diorkan lagi dengan C Jadi A dan B diorkan dengan C Ya, inilah hasilnya A, B diorkan dengan C A, B diorkan dengan C Sehingga jawabannya yang Y adalah ini Y, A, B, OR, C Itu jawaban dari output yang untuk soal nomor 1 Kemudian tabel kebenarannya atau true tablenya bagaimana? True tablenya dibuat seperti ini ya Karena inputnya ada tiga Maka Disini ada tiga kolom Input Saya pisahkan disini ya Nah Ini Y nya dimana outputnya? Inputnya sini Ini saya buat A B C ya Ini LSB nya LSB Least significant bit Ini MSB Bisa saya terbalik sih C boleh disini A, B boleh B, A disini juga boleh Nah Kalau mau membuat dibilang binar tiga input Berarti ada berapa macam Variasi dari inputnya Itu ada Delapan macam Coba kita lihat Delapan macam itu apa saja Berarti kalau A, B, C Berarti mulai dari A nya 0 B nya 0 C nya 0 Ya Kemudian Coba A nya dibuat 1 1 0 0 Itu ya Kemudian Satunya pindah ke sini Nah Ini kalau kita lihat Ini adalah Kalau dalam desimalnya Ini desimalnya disini ya Ini adalah Angka 0 Ini angka 1 Ini angka 2 Ya Kalau angka 3 apa Desimal binarnya 1 1 0 Ini angka 3 Ya Nah Terus Nah Jika 1 1 sudah penuh Maka 1 akan bindah ke sini Ya Seperti perjanjian Yang lalu Bahwasanya Kalau bilang binar Kalau sudah Penuh Di 2 digit Maka Harus bertambah Di digit berikutnya Ini berarti Desimalnya berapa 4 Ya Kalau 5 Berarti 1 0 1 Ya 6 6 desimal Bilang binarnya berapa 1 1 0 Kalau 7 1 1 1 Ya Nah Inilah batas akhir Tidak mungkin lagi ada Tambahan lagi disini 1 Karena inputnya cuma T 3 ABC ABC Berarti awalnya 0 0 Pasti akhirnya pasti 1 1 1 Tidak mungkin Tidak Ya Maka dari itu Kalau 3 Bit Input Itu pasti bervariasi Dari 0 Sampai 7 Atau variasinya Ada 8 macam Variasi Yang 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Atau angka Desimalnya 0 1 Sampai 7 3 input Pasti Variasi inputnya Ada sampai 8 macam Ya Atau desimalnya Dari 0 Sampai 7 Ini bilangan binarnya Ya Oke Sekarang kita coba Kalau ABC nya 0 ABC nya 0 Kalau A nya disini 0 0 0 Maka Y nya berapa sih Oh kita lihat Kalau AB 0 0 Berarti disini pasti 0 Ya A 0 Dienkan dengan 0 Ini pasti 0 Coba lihat lagi Kembali Truth Table Atau table kebenaran Untuk gerbang N Kalau gerbang N Inputnya 0 Maka keluarannya 0 Nah Kalau gerbang OR Kalau inputnya C nya 0 Berarti 0 nya disini Di orkan 0 Ini di orkan dengan 0 Ini Kalau gerbang OR Apa 0 Di orkan dengan 0 Maka keluarannya 0 Ya Sehingga disini 0 Y nya jadi 0 Kemudian Kalau seandainya A nya 1 Ya A nya 1 Kalau A nya 1 Berarti Ini Saya buang Ya Kalau A nya 1 Bagaimana Berarti Berarti di A nya 1 B nya 0 Ya B nya 0 Kemudian C nya 0 Tetap 0 Nah Maka apa yang terjadi Berarti Kalau A 1 Dienkan dengan 0 1 Dienkan dengan 0 Hasilnya apa Gerbang N 0 Masih 0 0 Yang keluaran N Di orkan dengan 0 Yang C tadi Maka kalau gerbang OR 0 0 Maka masih 0 Masih 0 disini Selanjutnya Kasus kedua Kasus ketiga Kasus ketiga Kalau sayangnya B nya 1 Ya ini kasus ketiga Kasus ini sudah lewat Tadi sudah selesai Sekarang kasus yang nomor 2 Kasus yang ketiga Desimalnya 2 Kalau A nya 0 B nya 1 C nya 0 Sekarang A nya 0 Ya A nya 0 Kita coba buat lagi disini Kita kasih lagi ya Kalau A nya 0 B nya 1 Katanya C nya dikasih 0 Kita coba lagi Berarti kalau N 0 Dienkan dengan 1 Pasti hasilnya masih 0 0 Di orkan lagi Dengan 0 Yang di C 0 disini Di orkan dengan 0 disini Or Kalau 0 dengan 0 inputnya Maka keluarnya masih 0 Oh berarti disini 0 Terus seperti itu ya Sampai ke Ke bawah Nah contoh misalkan Saya loncat saja Sampai ke nomor Ke desimal 7 Kalau A nya 1 B nya 1 C nya 1 Bagaimana Yang terjadi di Y Kalau A nya 1 B nya 1 C nya 1 Kita lihat Kalau 1 Dienkan dengan 1 Maka keluarannya apa Gerbangnya Kalau N 1 Kemudian Kemudian kalau 1 Ini di orkan lagi Dengan 1 Yang ada disini Maka Hasilnya 1 Oh hasilnya Ternyata Kalau semua inputnya 1 Maka keluarannya 1 Yang ini bisa diisi Sendiri nanti Ya Paham Nah Ini jawaban Yang Pertama Sekarang kita hapus dulu Yang ini Ires Oke Soal nomor 2 Jawabannya Jawabannya adalah Kalau gambarnya seperti ini Kalau tidak salah ya Kita buat dulu Ini gerbang Apa Gerbang apa ini Gerbang Nen Gerbang Nan Kemudian ada gerbang Or Disini Nah ini Nan Ya gerbang Nan Ini gerbang Or Ini ada A lagi B Dan C Ini Y Berapakah Y nya Y sama dengan apa Ini apa ini Disini A Di Apa Dienkan dengan B Tapi ada not disini Oh di not kan Nah gitu ya A Dienkan dengan B Ada not disini Berarti ada not disini Berarti ada not disini Kemudian Diorkan dengan C Berarti saya buat lagi disini A B Not Diorkan dengan C Berarti diorkan dengan C Inilah hasilnya ya A Not B AB Not Ditambah AB Not AN B Not Diorkan dengan C Nah ini jawaban Nomor 2 Untuk output Y Tablet kebenaran ini bagaimana Tablet kebenaran nya Seperti tadi juga Tetap kita buat Ada 3 input Yaitu AB dan C A BC Ya Disini ada Desimal nya Desimal nya 0 0 1 2 3 4 5 6 7 Ya Cuma ada 7 Variasinya Dan 8 Totalnya Angka desimal Dari 0 Sampai 7 Berarti Kalau ABC Itu Kalau ini 0 Berarti 0 Desimal nya Berapa 0 1 Di binarnya Berapa 1 0 0 1 2 Binarnya Berapa 0 1 0 3 0 1 1 4 1 0 5 Binarnya Berapa 1 0 1 6 Binarnya 1 1 0 7 Binarnya 1 1 1 Inilah Terakhir Terakhirnya Adalah C dan B nya Semua 1 Awalnya Adalah C dan B Semua 0 Di Tengahnya Tinggal Mengikuti Ya Mengikuti Baik Sekarang Y nya Disini Ini Saya Buat Membatas Y Berapa Ya Kita Coba Saja Seperti Tadi Kalau ABC 0 0 Semua Bagaimana Kita Lihat Misalkan Disini A nya Dikasih 0 Ya Disini 0 Disini 0 Apa Terjadi Di Y Ini Apa Terjadi Disini Coba Sekarang Kita Apalah Oke Kemudian Pointernya Saya Ganti Lagi 7 7 Nah 0 0 0 Maka Kalau Kalau Gerbang N 2 Input Input N Diberi 0 0 Maka Keluarannya Apa Masih Ingin N 0 Di N Kan Itu Jadi 0 Tapi Di Inverting Jadi 1 Jadi Lihat dulu Tabel Kebenaran Nen Tabel Kebenaran Nen Itu Seperti Ini Kita Lihat Ini Nen Gate Saya Sebut Nen Gerbang Nen Tabel Kebenaran Nen Seperti Ini A B F Misalkan Keluarannya 0 0 0 1 1 0 1 1 Nah Ini Tabel Kebenaran Nen Ini Khusus Untuk Nen Nah Kalau Nen Ini Karakternya Seperti Ini 0 0 Pasti 1 1 1 0 Nah Ini Karakteristik Gerbang Nen Baik Sekarang Kita Coba Tadi 0 0 Kalau Masukannya Nen 0 0 Maka Keluaran F 1 1 Disini Kalau Gerbang Or 1 Dengan 0 Input Maka 1 Output Sehingga Disini Buat 1 Ya Baik Sekarang Kita Coba Yang Kedua Kita Hapus Dulu Ini Kita Hapus Dulu Ini Yang Kedua Pointer Pen Lagi Saya Buat Disini Untuk Kasus Yang Nomor 1 Desimal Alias A 1 B 0 C 0 Apakah Terjadi Disini Di Y Maka Kita Lihat Kalau Nen Masukannya A 1 B 0 Kita Lihat A 1 B 0 Ini Berarti Maka Keluarannya Apa 1 1 Disini Kalau Or 1 Dengan 0 Input Maka Keluaran Or 1 Ternyata Masih 1 Sekarang Saya Loncat Ke Nomor 7 Berarti Yang Lain Anda Bisa Kerjakan Sendiri 1 Nomor 7 Itu Berarti Input Semua Satu Kita Lihat Input Semua Satu Input Semua Satu Saya Hapus Dulu Ini Hapus Ini Hapus Ini Hapus Nah Sekarang Saya Kembali Ke Pointer Pen Nah Kalau Semua Inputnya Satu Sekarang Kita Lihat Tabernan Untuk Nen Saja Kita Lihat Kalau Inputnya Satu Satu A Dan B Satu Satu Yang Ini Maka Keluaran F 0 Oh Berarti Disini 0 Nah Sekarang Or Lagi Gideran Or Or Kalau Inputnya 0 Dan Satu Maka Keluarannya Adalah Satu Lihat Lagi Tabel Kebenaran Dari Or Maka Sini Satu Dan Ini Anda Isi Sendiri Or Tabel Benerannya Adalah Seperti Ini A B Kalau Gerbang Or Itu Apa 00 Nah Ini Karakter Gerbang Or Jadi Kalau Gerbang Or Disini 0 Inputnya Satu Berarti Ini Ya Maka Keluarnya Satu Satu Oke Itu Jawaban Nomor Nomor Dua Saya Hapus Dulu Untuk Jawaban Nomor Tiga Itu Kembali Untuk Nomor Tiga Kita Gambar Seperti Ini Ya Ada Gerbang Or Ada Gerbang N Nah Ini Gampang Ini Ada A Ada B Ada C Nah Kita Ingatkan Lagi Kalau Gerbang Or Tadi Gerbang Or Dua Input Nah Oke Kalau Gerbang Or Dua Input 0 0 0 1 1 0 1 1 Ini Sudah Kita Bahas Di Minggu Kemarin 0 0 Itu Kalau Gerbang Or Karakter N 0 0 Yang Lain 1 Kalau Gerbang N Karakter N Gimana 0 0 0 1 1 0 1 1 1 Kalau Gerbang N 0 Hanya 1 Yang 1 Sekarang Kita Lihat Disini A Di Output Or Ini Apa A Or B Nah Sekarang Kalau Y Berapa Berarti AB Di Orkan Dengan C A Oh Sorry Di Nkan Dengan C A Or B Di Nkan Dengan C Di Nkan Dengan C A Orkan Dengan B Di Nkan Dengan C Nah Itu Adalah Output Dari Ini Dari Rangkaian Ini Sekarang Kita Buat Tabel Kebenaran 1 2 3 Ini Y A B C B B B B 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 Dan Terakhir 1 1 1 Ya Sudah habis Itu Sama Seperti 99 9999 9999 9999 9999 Nah Itu Akhir Dari Angka Nah Ini Juga Begitu Kalau Sudah Habisnya Penuh 1 1 Maka Kita Lihat Sekarang Baik Yang Ini Saya Hapus Dulu Ya Ini Saya Hapus Dulu Saya Hapus Dulu Sebentar Eraser Kemudian Saya Kembali Ke Pointer Pen Ya Baik Coba Kalau AB Kasus Yang Ini Ya Kasus Ini Dulu 0 0 0 Ya Maka Kita Lihat Kalau Gerbang Or Kita Lihat Disini Kalau Inputnya 2 0 0 Maka Keluarannya 0 Oh Baterai Disini 0 Sekarang Lihat Yang N Yang N 2 Input Kalau Inputnya 0 0 Maka Keluarannya 0 Oh Berarti Ienya Sama Dengan 0 Oke Baik Sekarang Saya Loncat Ke 111 Saya Masukkan Semua 111 Yang Ini Gak Usah Dilihat Lagi Nah Kalau 11 Input Or Kalau 11 Input Nya Kita Lihat Yang Ini Berarti Keluarannya 1 Berarti Disini 1 Nah Sekarang Gerbang N Kalau Inputnya 1 Dan 1 1 Dan 1 Mana Ini Maka Keluarannya 1 Maka Disini 1 Maka Disini 1 Oke Ini Jawaban Nomor 3 Saya Rasa Ini Sudah Cukup Memberi Inspirasi Untuk Jawaban Untuk Anda Menjawab Nomor 4 Oke Silahkan Anda Jawab Nantinya Latihan Berikutnya Akan Saya Berikan Ya Baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Bersambung Bersambung